Kondisi pasar tradisional di Batu Raja semerawut, sementara itu Satpol PP mengklaim sudah memberikan peringatan sebanyak dua kali sehingga akan segera melakukan penertiban pasar. Kondisi pasar tradisional seperti di pasar baru dan pasar atas Batu Raja terlihat semerawut. Pedagang kaki lima menjajahkan barang dagangan mereka di pinggir lebih berjalan. Bahkan kondisi parkir di area pasar juga terlihat berlapis sehingga kondisi ini terus mempersempit arus lalu lintas jalan. Kasat Pol PP dan Dinmas Oku Agus Salim mengakui kondisi pasar tersebut. Sebelumnya pasar tersebut pernah ditertibkan namun saat ini kembali semerawut. Sebagai penegak perda, Satpol PP tidak dapat bekerja sendiri. Harus ada sinergi dan duduk bersama dengan unsur-unsur dinas terkait seperti dinas perhubungan dan dinas pasar. Jadi untuk menertibkan itu, satu, terutama harus sinergi di dalam. Sinergi di dalam bukan politiknya, sinergi di dalam unsur-unsur pemerintah yang terkait. Nah adanya duduk bersama, sederhana itu ada komenmen, tidak ada. Dalam arti kata, salah satu dinas sintasi itu mengatur dinas sintasinya masy-masy COVID-19 itu untuk suatu kegiatan itu buat kenyamanan masyarakat yang belanja maupun yang berjualan yang ditempatkan pada tempatnya yang seharusnya. Kasat Pol PP menegaskan telah memberikan peringatan pertama dan kedua kepada pedagang. Untuk penertiban pedagang, Pol PP tidak bisa semena-mena dan harus sesuai aturan. Dari Organ Kompring Ulu, Widori Agustino Ainews melaporkan.